selamat menikmati di tengah hutan hutan keren mah ini huge tapi gak tau sih lupa semua apa enggak kayaknya sebagian ada yang dijual ada yang kosong juga karena corona enggak ada orang kesini gila oke guys hari ini kita jalan-jalan terus ke pantai tapi kok kayaknya deket ya here the beach very near ya we can walking only just car but mom tired ternyata deket sih dari villa bisa jalan ke haki cuma karena mamat udah tua jadi dia capek dia gak mau pake kursi roda guys maunya jalan tapi ya kok terlalu jauh capek dia ternyata ternyata mar-maris ya but i don't like it very cold so so mereka dulu nungguin kita jemput semuanya hotel disini tuh ternyata ternyata semuanya hotel ya ternyata ternyata semuanya hotel ya mas turism juga guys ternyata semuanya kita lihat oh maka i uh i i i i itu bikin disana ya tapi enggak tahu kita kesan lagi apa enggak pengen yang ke Chile itu sih aku deketin bubuk yang gede guys Oke guys ya finally kita nyampe ke temennya taman sih ya temen banget sini beachnya ada kafe-kafe juga semuanya manas banget tempatnya alam selamat menikmati kompotonya dua guys so guys semalam tuh aku sama suamiku disana ya kan nah itu ternyata perbatasannya guys sungai semalam itu dan ternyata benar yang kudengar itu adalah suara air laut oh my god bisa sejauh istri kita naik kodok-kodoknya untung kodok-kodoknya gak pake bensin guys dan yang kuliah tuh semalam tuh itu yang kayak rudal itu ya kan mercusuar itu juga nyampung ternyata ini tuh ujungnya tapi karena saking aku takutnya suara apa ya duguran air ombaknya terus aku bilang suamiku patah balik aja suami serem dengarnya wow ini keren sih udah mereka tuh udah disana aku ujung gak ya oke guys kita udah di tepi pantai nih tadi aku di sebelakang sana sekarang aku mau ke ujung gak penasaran sih apa yang ada di ujung suami aku udah males jalan karena kegedetan jadi aku jalan aja kesini pengen tuh ada temen gitu loh yang bisa aku foto-fotoin soalnya sportnya bagus banget loh guys nah di awa ini ini sebenarnya di apa ya di tengah hutan tapi disini tuh hutannya keren-keren semua sih guys kerennya kenapa ya beda lah gitu ya aku gak mau apa sih gak mau apa ya kayak membanding-bandingkan gitu tapi ya kalau menurut aku pribadi sih disini meskipun udah kampung banget tapi jalannya udah asfal udah gitu listrik juga udah ada semuanya jadi fasilitas semua ada bahkan udah ada banknya disini guys jadi kayak udah bukan kampung lagi gitu loh dua tahun lalu aku kesini tuh belum belum seperti ini ya guys masih kayak jalannya sebagian ada yang asfal sebagian masih ada yang pasir gitu tapi pas aku dateng dua tahun lalu itu karena corona kan cuma satu minggu kan lockdown tuh gak boleh keluar rumah jadi hari kamis malam kita udah secapai kesini nah disitulah kita ke awa guys cuman pas kita dateng tuh masih ya kayak ada traktor-traktor ada pekerjaan bangunan gitu loh dan ternyata sekarang setelah dua tahun cepet banget loh mereka buatnya itu bagus banget gila finally guys kita udah nyampe ku ujung dan ini tuh yang aku lihat aku lihat semalam pas naik kodok-kodok sama suamiku udah gitu tuh itu aku pikir roket yang belakang itu aku pikir roket nyasar ya kan udah lama gitu ternyata gak itu mercusuar guys jadi gunanya mercusuar ini untuk mengetahui adanya bahaya ya di laut atau mungkin kayak ada yang kirim ada yang terselan mungkin di jalan kirimnya apa ya sos kayak gitu perbantuan apa gitu setelah opsi gitu ya gunanya mercusuar udah tuh untuk mengetahui apa ya jarak tinggi rendahnya air gitu loh pasang surutnya air laut gitu lah yang jelasnya guys dan disini tuh masih dingin lihat aku tuh masih pakai dkg-dkg tapi selananya selananya jangan sebenarnya tidak tapi disini sumpah keren banget angka ikan disini tuh ah dan ternyata benar kan nah Dugaanku gak salah Semalam yang aku kesana tuh beneran Ini tuh air laut gitu Karena ilaku tuh dia kan di sepanjang Danau sana ya guys Di belakang Yang aku besum tadi guys Aku tuh yakin gitu loh Ini alirannya aliran air laut gitu Tapi suamiku gak percaya ya kan Dan ternyata memang iya Baru aku lihat gitu loh Ada patahannya disitu guys Oke Karena spotnya bagus banget Jadi aku ngambil foto dulu disini Soalnya gak selalu kita datang kesini Tapi kalau untuk jatah liburan tuh Setiap tahun tuh kasih kita holiday guys Jadi memang udah Udah rutinitas Rutinitas Wajib gitu loh setiap tahun Kita harus holiday ya itu kita pilih kemana-kemana Yang belum kita pergi gitu So guys Disusul suami Ini nih Jago Ini juga Suk Ebed Juk-suk ya Gila Tamam How do we go I'm gonna look la par Gila 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati